Intro Nama saya Iketut Gading, jadi dosen pada Fakultas Pendidikan, Universitas Pendidikan Garaesha. Saya lahir di Giyanyar, tepatnya di Dusun Timbul, Desa Pupuan Kecamatan Tegalalang, Giyanyar, pada tahun 1959. Tidak tahu tanggal sebenarnya, tetapi pemerintah memberikan tanggal 31 Desember. Jadi yang tercatat saya lahir pada tanggal 31 Desember tahun 1959 di Dusun Timbul, Desa Pupuan Kecamatan Tegalalang, Giyanyar. Saya anak keempat dari lima bersaudara, lahir dari pasangan suami istri Imadi Royo, ayah, almarhum, dan ibu Imadi Publik, juga almarhumah. Jadi saya anak yatim piatu sekarang. Saya tamat SD itu tahun 1972. Di SD Pupuan namanya waktu itu, tapi sekarang namanya SD 1 Pupuan. Saya adalah tamatan SD pertama di kampung saya, bersama 18 orang, teman-teman. Itu artinya bahwa sebelum saya, tidak ada orang yang tamat SD di Dusun saya. Itu karena berbagai kesulitan. Apakah kesulitan ekonomi, apakah itu situasi politik yang tak menentu pada saat itu. Sehingga generasi sebelum saya, di kampung saya tidak ada yang tamat SD. Jadi saya adalah salah seorang dari 18 orang yang tamat SD pertama di kampung saya. Kemudian SMP, saya masuk di SMP Negeri Satu. Maaf, di SMP Tampak Siring namanya. Itu saya sering katakan dengan bangga, satu-satunya SMP di dunia yang berlokasi di samping Istana Presiden. Saya kira tidak ada lagi SMP yang lain yang lokasinya di samping Istana Presiden. Kemudian saya tamat SPG di Jendera dan Pasar itu pada tahun 1979. Melanjutkan pendidikan ke Universitas Udayana waktu itu. Program studi atau jurusan waktu itu, jurusan bimbingan dan penyuluhan namanya waktu itu. Di fakultas ilmu pendidikan mulanya masuk, tetapi lalu terjadi perubahan kelembagaan. Kemudian saya tamat menjadi fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Saya tamat pada tahun 1983. Lalu saya diangkat jadi dosen. Tahun 1984 saya mulai mengajar. Kemudian pada tahun 1987 saya lanjut studi ke S2 di program psikologi Universitas Kejamada. Lalu saya selesai di akhir tahun 1989. Tapi saya wisuda pada tahun 1990 di Universitas Kejamada. Kemudian saya lanjut studi tahun 2011. Baru bisa lanjut ke S3 di Universitas Negeri Malang. Jurusan bimbingan dan konseling. Dan saya selesai pada tahun 2014. Itu ruwaiat pendidikan saya secara singkat. Yang paling berpengaruh tentu orang tua saya. Orang tua saya, ayah itu memang meletakkan dasar-dasar disiplin pada saya. Tapi sayang beliau meninggal terlalu cepat sebelum saya masuk SD. Lalu berikutnya saya diasuh oleh ibu sebagai single parent. Ini yang jadi sosok yang menjadi maaf. Ibu saya seorang single parent pada waktu itu mengasuh saya dan membiayai sekolah saya dan kuliah saya. Sampai-sampai beliau harus mengurangi makan dan tidur barangkali. Sekedar supaya saya bisa bersekolah dan kuliah, memapu. Dan beliau masih hidup sampai saya selesai S3. Tapi sayang di saat saya sudah guru besar, beliau lebih dulu meninggalkan saya. Beliau sudah sosok luar biasa bagi saya dalam hidup saya. Kemudian ya tentu, di luar keluarga saya, ya di luar ayah dan ibu dulu ya, ada kakak saya, kakak kandung saya namanya Beli Nyoman Rangke, itu bekerja keras juga untuk saya. Tetapi sayang beliau meninggal karena tertimu di tanah longsor pada waktu keramu subak ngayah untuk memperbaiki saluran air yang tersumat. Pada waktu itu ada 45 orang yang meninggal karena tanah longsor itu. Dan salah satu di antaranya ada kakak saya. Berikutnya ada keluarga-keluarga lain di rumah, namanya Wayan Ladre lagi satu. Tapi juga beliau meninggal bersama dengan kakak saya ketika ngayah sebagai pekaseh waktu itu beliau. Tertimu dalam longsor juga beliau meninggal. Di luar keluarga saya, yang pertama itu ada Bapak Profesor Doktor Nyoman Dantes. Beliau yang mengasuh saya sekat mahasiswa sampai sekarang. Beliau yang selain menuntun saya untuk menjadi orang, beliau juga adalah sosok teladan bagi saya dalam perjalanan hidup saya. Dan sampai sekarang beliau adalah orang yang saya terus teladani walaupun saya masih jauh dari beliau gitu. Baik dalam kemampuan keilmuan, dalam karakter dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, jadi mungkin kalau boleh saya cerita dikit tentang Pak Dantes. Jadi yang menyebabkan saya jadi dosen adalah beliau. Karena pada waktu itu sudah tidak ada jatah untuk jurusan bimbingan konseling sebenarnya. Tapi beliau mencoba konsultasi dengan Bapak Rektor pada waktu itu adalah Bapak Ide Bagusoke, yang pernah jadi gubernur juga. Pernah jadi menteri kepedudukan kalau tidak salah. Akhirnya diberikan jatah tambahan. Dan karena itulah saya menjadi dosen di sini. Banyak hal yang beliau bimbingkan kepada saya sehingga saya sampai di sini sekarang. Kemudian berikutnya adalah tentu Pak Rektor, Pak Neman Jampel, itu sebagai sahabat sejak lama. Dan sekarang beliau jadi rektor, jadi terus membantu saya. Kalau mungkin dulu ya saling bantulah. Jadi kalau beliau ada kesulitan gitu. Tapi biasanya kalau beliau kesulitannya bukan persoalan ekonomi. Tapi mungkin sakit gitu. Pernah beliau sakit stroke. Sayang ya dampingi beliau kemana-mana, berobat. Tapi kalau saya ya kesulitan ekonomi biasanya ya. Beliau yang bantu. Dulu beliau punya mobil, saya tidak punya mobil. Jadi kemana-mana itu numpang beliau gitu. Jadi samaan terus. Kadang-kadang saya nyopir ketika saya sudah bisa nyopir. Dan beliau juga yang ngajari saya nyopir gitu. Saya sering katakan ya salah asuh ini sopirnya gitu. Karena diajari ngebut saja oleh beliau gitu. Kemudian ya ada Pak Nagung Gede Agung. Itu ya kakak saya seakan-akan gitu. Sangat dekat dengan saya. Beliau sangat banyak menasehati saya. Bahkan nasihat beliau itu pulgar banget gitu. Jadi kalau beliau nggak berkenan dengan saya ya dikasih omongan yang agak keras gitu. Seperti misalnya jeneng cium, lu yang cocok merokok, jagsor merokok gitu umpamanya. Jadi dekat sekali gitu. Dan berikutnya ada prop Suwarni, prop Darsaneng gitu. Jadi tempoh hari naik pangkat gitu misalnya selalu bersama dengan beliau. Ingat sekali saya dibonceng oleh prop Dar waktu ngurus naik pangkat ke bukit. Waktu itu di Udayana, kita masih Udayana waktu itu. Jadi di Benceng. Beliau sukanya ngebut saja sampai saya pegang-pegang perutnya biar nggak ngebut gitu. Sukanya gitu beliau. Kemudian berikutnya ada teman-teman Wakil Dekan, terutama Pak Wayan Widiano yang memang sangat memotivasi saya untuk bisa ke grup besar. Dan bahkan beliau melakukan tindakan-tindakan khusus gitu membantu saya. Mulai dari membantu mencermati tulisan, mengumpulkan kredit poin, menguruskan proses penilaiannya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya selesai. Jadi beliau sangat berperan secara teknis. Tentu di bawah payung Pak Rektor tentu. Kalau Pak Rektor, jangan dibilang lagi lah dari kecil sampai sekarang, beliau sangat dekat dengan saya. Bahkan kalau beliau mau membantu itu total. Total. Yang cese ngelapis, saya tak ngelapis gitu. Itu modelnya. Bahkan beliau bilang pada waktu ini ketika SKC turun, asa ngedem meneng saya, kan, Yu? Dengan Yu Profesor. Jadi beliau bilang, beliau yang lebih senang katanya dari saya mungkin. Tantangan pertama itu tentu adalah bagaimana supaya orang tua mendukung pendidikan saya. Karena maaf orang tua yang utau-wuruk, mungkin takut juga karena waktu itu kan dekat-dekat dengan G30 SPKI itu. Takut juga anaknya sekolah, nanti terjadi apa-apa. Atau sekolah tamat, nggak jadi apa-apa. Jadi beliau tidak terlalu ingin kalau saya sekolah. Jadi perjuangan pertama ya bagaimana membuat orang tua itu merestui kita. Itu yang pertama. Dan Astung Karel, beliau terus merestui akhirnya. Bahkan membiayai dengan jalan yang menurut saya sangat tertatih-teratih. Karena pada waktu itu secara ekonomi hampir sebagian besar masyarakat seperti itu. Akibat meletusnya Gunung Agung pada tahun 1963. Jadi darah-darah yang mengandalkan penghidupan dari sektor agraris. Lahan pertanian kan diguyur oleh hujan abu dan pasir. Sehingga akhirnya ya tumbuh-tumbuhan nggak ada yang bisa hidup. Sementara kita menggantungkan diri untuk hidup dari sektor pertanian. Bisa dibayangkan itu susahnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentu tantangan ekonomi. Kesulitan ekonomi tantangan yang sangat berat pada waktu itu. Karena untuk menghasilkan uang untuk dibawa ke kota untuk biaya hidup sewa rumah dan makan itu sangat berat bagi orang-orang tua di desa. Yang mengandalkan penghasilannya dari sektor pertanian bahkan dari pertani penggarap. Kalau saya kebetulan ada sawah, ladang sedikit tetapi mentara Gunung Agung meletus ya nggak hidup apa-apa itu. Jadi orang tua harus berusaha dengan cara lain untuk mendapatkan uang untuk biaya hidup. Itu tantangan yang kedua. Tantangan yang ketiga tentu adalah budaya masyarakat. Dimana masyarakat belum menganggap sekolah itu sebagai sebuah tren. Jadi sekolah itu, ya untuk apa sekolah ya? Nanti kalau tamat jadi apa? Itu pertanyaan-pertanyaan yang klise sebenarnya tapi memang terjadi desa. Bupati ini hidup, pecamat ini ada perbekalonen, mengganti. Jadi macam-macam gitu pertanyaan-pertanyaannya. Bahkan sempat keluarga dekat itu ya nggak berkenan lah kalau saya lancar studi gitu. Pertama karena kesulitan ekonomi tetapi saya berambisi terus untuk sekolah. Jadi ada saja orang yang penilaiannya memandang kita mengambil keputusan yang tidak tepat gitu. Karena dalam kondisi seperti itu lancar studi. Tapi jujur saja saya sebenarnya sampai bisa menyelesaikan studi S3 dan lain sebagainya. Hanya karena saya senang sekolah gitu, RISD itu. Di orasi saya katakan, saya senang sekolah. Tapi maaf bukan berarti senang belajar gitu. Jadi senang sekolah itu, saya di kampung pakaian dekil gitu sebagai anak petani. Melihat orang sekolah pakai baju baru, yang bersih, rapi gitu. Wah betapa indahnya rasanya bersekolah gitu. Jadi pingin banget bersekolah. Terus pada waktu di desa saya, kalau main sepak bola itu dengan teman-teman, dengan lapangan terbatas sekali, barangkali hanya, ya 1.6 dari lapangan sepak bola yang seharusnya gitu. Ada lapangan kecil, tapi kita main sepak bola. Lalu melihat ada lapangan yang begitu luas di standar tanpa siring. Lalu pernah ke Dain Pasar, ke Kuputan, Tur itu melihat orang main sepak bola, sore hari ada lampu yang hidup yang indah sekali. Wah membayangkan betapa indahnya kalau kita sekolah, betapa enaknya kalau kita ke kota begitu. Jadi itu yang menarik saya untuk. sekolah gitu. Jadi pingin sekali bersekolah. Setelah tamat SPG, misalnya membayangkan betapa bahagianya orang jadi mahasiswa gitu. Maka saya sampai merayu orang tua supaya diizinkan saya untuk lanjut studi ke perguruan tinggi. Bahkan saya harus dalam tanda petik ngolok-ngolokin orang tua, karena saya bilang kuliahnya hanya setahun gitu. Jadi kuliah setahun, tapi boleh lanjut studi, tapi kalau tidak bisa lanjut setahun sudah dapat di jasa, memang pada waktu itu ada diploma. Jadi ada D1, D2, D3 begitu. Jadi saya bayangkan itu. Dan orang tua mengizinkan, karena memang setahun saja katanya. Tapi berjalan itu orang tua mungkin lupa, itu sudah empat tahun gitu. Akhirnya ya selesai saya di S1 pada waktu itu. Jadi karena memang secara ekonomi kita sulit, pasti kita belajar rajin gitu. Sehingga kita bisa tepat waktu selesainya. Saya kira itu tantangan-tantangan yang saya hadapi dalam menyelesaikan studi. Tetapi ya setengah kare berkat peswecan ide saya yang diwasa, restoran, tua doa teman-teman, akhirnya juga selesai juga. Dalam bayangan saya pada waktu itu, kalau mau mengubah nasib, tak ada jalan lain kecuali bersekolah gitu. Pada waktu itu. Walaupun belakangan saya berubah juga pikirannya. Mengapa? Karena tidaklah selalu orang yang berpendidikan tinggi itu mesti sukses dalam hidup. Karena ada orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi juga sukses. Tapi terus terang pada waktu itu, yang terpikir oleh saya, kalau mau mengubah nasib, tak ada jalan lain adalah bersekolah. Dan memang banyak bukti menunjukkan orang-orang yang bisa berubah nasibnya secara drastis adalah orang-orang yang memang melanjutkan studi. Walaupun tidak ingin saya mengatakan bahwa semua orang adalah sukses dalam hidupnya kalau dia sudah lanjut studi sampai ke perguruan tinggi. Karena ada juga teman-teman, walaupun selesai perguruan tinggi, ya tidak sesukses yang kita atau mereka harapkan. Tapi sebagian besar orang-orang yang lanjut studi itu mampu mengubah nasibnya. Kalau perasaan pasti senang. Tapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa saya merasa lengkap sudah pican hidup bertaruh kepada saya. Jadi apa yang saya inginkan, yang saya cita-citakan, akhirnya saya sampai. Walaupun cita-cita saya tentu tidak tinggi-tinggi, tapi saya merasa Tuhan melalui berbagai orang yang saya sebutkan tadi, Pak Pak Rektor, Pak Nyoman, dan orang-orang lain lagi. Akhirnya saya selesai di sini. Jadi saya menganggap semua itu skenario hidup bertaruh. dan hidup bertaruh tentu memanfaatkan orang-orang penting bagi saya. Jadi orang-orang penting itu ya, sudah saya sebutkan tadi, kalau dalam proses pendidikan dari S1 sampai saya jadi dosen, peran Pak Nyoman Dantes itu vital banget. Vital banget. Sering saya katakan, andekan tak ada Pak Dantes, mungkin saya tidak jadi dosen. Paling tidak, tidak jadi dosen di sini. Kalau itu mungkin di tempat lain mungkin saja. Kemudian ada Pak Rektor yang sejak mahasiswa kita bersama, lalu jadi dosen di sini bersama, dan sampai sekarang kita bersama-sama, walaupun dia jadi rektor, mungkin saya membantu di fakultas, begitu bersama-sama beliau. Jadi saya bersyukur banget kepada dosen yang juasa, dan berterima kasih yang susah-susahnya kepada orang-orang yang saya sebutkan tadi. Tentu ya ada keluarga istri saya, anak-anak saya, bahkan anak-anak saya itu sampai ngurusin, apa, meng-input berkas-berkas itu ke internet, karena dibutuhkan berbagai macam link, apakah itu link jurnal, link artikel, link peer reviewer, gitu. Jadi anak-anak saya mengerti banget akan hal itu, sehingga saya dibikin mudah lah, gitu. Jadi itu. Terus, tantangan ke depan, saya kira yang pertama adalah bagaimana kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita pantas jadi profesor. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa saya sumbangkan kepada bangsa dan negara melalui universitas ini, gitu. Itu yang menjadi pikiran saya terus, mudah-mudahan apa yang saya inginkan itu, jadi untuk menunjukkan diri bahwa pantas sebagai seorang profesor, lalu bisa menunjukkan bahwa ada peran kita, ada sumbangan kita kepada bangsa dan negara melalui universitas ini sebagai seorang profesor, gitu saya kira. Saya kira luar biasa. Tapi apa yang saya katakan luar biasa bukan sebuah bahasa-bahasa. Nah, ada orang yang mudah sekali menyebut luar biasa. Padahal sesungguhnya itu belum luar biasa. Bagi saya, perkembangan Indonesia itu benar-benar luar biasa. Mengapa demikian? Karena sebagai perguruan tinggi kecil, lalu di daerah, di sebuah kompaten, bisa mencapai ranking-ranking terhormat di tingkat nasional, bahkan internasional. Itu bukan sesuatu yang mudah dicapai. Maka dari itu, saya sebut itu sebagai luar biasa. Hal yang menyebabkan itu terjadi tentu perjuangan para pendahulu kita. Jadi, apa yang kita capai sekarang bukanlah proses sekali jadi. dan bukanlah proses membalikkan telapak tangan. Itu adalah perjuangan pendahulu kita sejak lama. Dan sekarang, ujung-ujungnya, kita bisa membangun sebuah kebersamaan yang luar biasa di bawah kepimpinan Bapak Rektor. Jadi, apa yang kita capai segar sekarang sebagai sebuah kebersamaan, itu adalah sesuatu yang sesungguhnya sangat tidak mudah untuk mencapainya. Tetapi, Astung Kare berkat rahmat di desa yang duasa, lalu, kepemimpinan Bapak Rektor bersama Bapak Wakil Rektor semuanya, kita ada dalam posisi yang kita harapkan bersama, yaitu kebersamaan itu. Kalau tak boleh, saya menceritakan, sepanjang pengamatan saya, entahlah, barangkali pengamatan teman-teman agak berbeda, tidak ada lagi orang di seberang di undiksa ini sekarang. Jadi, kata kita sudah, ya kita sudah, jadi tidak lagi saya, kami, mereka, kamu, tidak, tapi, satu kata di undiksa yang ada adalah kita bersama. Jadi, luar biasa sekiranya. Yang pertama, mempertahankan kebersamaan itu. Siapapun yang memimpin undiksa ke depan, kebersamaan itu harus diwariskan, dan itu harus digalang terus. Karena apa? Karena kebersamaan menyebabkan pikiran kita itu positif. Pikiran yang positif akan menyebabkan emosi kita positif. Dan emosi positif akan memberi vibrasi yang luar biasa kepada lingkungan, fisik maupun sosial. Ini akan menyebabkan lingkungan kerja kita sekalau dan sekalau itu akan positif. Ini akan menyebabkan gairah kerja menjadi baik, lalu pertemanan menjadi bagus, mutipasi kerja menjadi baik, dan apa yang kita kerjakan akan menjadi berkualitas. Saya kira itu. Jadi, masalah perencanaan-perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan jangka penek itu bisa kita susun setelah kebersamaan ini tercipta. Maka dari itu, satu kata, kebersamaan harus diwariskan ke depan. Saya mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang pertama, karena setelah merestui, lalu mengeskakan saya sehingga saya menjadi guru besar atau profesor. Kemudian berikutnya tentu adalah Bapak Rektor bersama Bapak Wakil Rektor dan seluruh pimpinan di Undiksa, lalu Bapak Ketua Senat bersama seluruh anggota Senat, khusus kepada Komisi 1 yang memang memeriksa berkas kenaikan pangkat saya. Jadi, saya sangat bahagia mengapa? Karena tak seorang pun yang saya lihat berniat tidak membantu. Jangankan menghamat. Sama sekali tidak ada orang. Jadi, saya pikir, semuanya berpikir membantu saya. Jadi, kalau ada di perguruan tinggi lain, kadang-kadang ada orang yang berniat menghamat, misalnya, saya sama sekali tidak. Itu saya sangat-sangat syukur. Ini tentu berkat rahmat di desa yang duase, lalu berkat kepemimpinan Bapak Rektor, lalu juga Senat melalui Komisi 1-nya, lalu pimpinan yang lainnya, apakah Bapak Wakil Rektor, para dekan yang lain, dan pimpinan-pimpinan yang lainnya sekiranya. Tadi itu saya berterima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga saya ya sampai juga lah pada jabatan tertinggi, katanya, di perguruan tinggi, jadi sebagai dosen. Dan tentu saya mohon bimbingan selanjutnya, sehingga saya bisa menjadi orang seperti yang diharapkan baik oleh saya maupun oleh lembaga. Sekiranya gitu.